Jangan pernah percaya Dukun kalau kalian gak mau merasakan amal dan ibadah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Habib ulama, ruh saya berjumpa di hari ini. Baik orang hidup maupun orang mati. Kapan yang kita jumpa itu setan? Kalau dia membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Itu berarti jid. Coba kau buka bantal lakimu. Ada di situ kartu ATM. Ini definisi orang yang sudah bekerja kelas takut tidak bisa menikmati. Dipada lacakannya bersebut, bersebut, bersebut. Anehnya manusia ini. Pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tukang langgang, lintang, tukang. Mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Gepiting ada, gudang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing? Kolesterol. Tak makan kepiting? Bukunan kunan. Tak minum teh manis? Diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Pantah. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulisnya jangan dipunyai. Kulu makanlah. Waslawu minumlah. Walat usrifu. Jangan berlebih-lebih. Baca surat al-Iqlas tiga kali sama dengan Hatam al-Quran. Kepada menceramanya bersama Ustaz Abdul Salman. Wal-du'a wal-layli iza sejar. Pak Ustaz saya wal-du'a belum hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah pun masih nyangkut-nyangkut Pak Ustaz. Kulhu. Insya Allah bisa. Kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Otana bin Muhammad. Sholat. Dari Isya sampai suhu. Ayatnya gak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi. Kenapa kamu sholat dari Isya sampai suhu ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi SAW. Inna halatah dilusulusul Al-Quran. Satu kulhu Allah. Sama dengan super tiga Al-Quran. Baca kulhu Allah tiga kali. Sama dengan sekatam Quran. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak. Yang selama ini tahajir malam. Malu ayatnya gak ganti-ganti. Lanjutkan Pak. Keren banget nih ilmu dari jamaahnya Ustaz Abdul Salman. Mungkin kita bisa pakai. Nazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya apabila saya dapat duduk di majelis ta'rim bersama Ustaz Abdul Salman. Serta dapat berfoto bersamanya. Dan mendapatkan tanda tangan beliau. Maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya apakah Ustaz bersedia? Saya sudah banyak tempat penceramah dari Sabang sampai Papua. Walu inilah adik. Di tempat-tempat lain itu paling. Kemarin seperti di bulu kumba. Dia cuma bilang. Ustaz Soman boleh kita berfoto? Istriku sedang hidup di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di makanan. Mana orang ini? Setelah lepas hijab, Natalie Foster menjadi DJ untuk mengenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Ini cara memenang aneh gadis yang menaik. Kita dengar ceramanya bersama Ustaz Akdroso. Saya masih muda, Ustaz. Ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang Ahwan. Alhamdulillah. Sempat Antum suka Ikhwan? Masuk Antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa. Karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran. Tapi saya takut nanti akuat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Baca ayat ini ketika kamu memiliki hutang banyak. Insya Allah akan ada jalan untuk melunasinya. Ayat yang selalu saya baca dalam sholat alam nasyurah. Khususnya sholat sunat. Tahiyat alu masjid selalu. Alam nasyurah. Apalagi kalau sudah tekanan itu kuat sekali. Baca medsos. Eh, sakit kepala. Alam nasyurah laka sadarak. Wa wadahna'inka wizzrak. Alladhi'an ta'zalamarak. Wa rafa'na'laka dhikra. Fa'inna' ma'al usir yusra. Inna' ma'al usir yusra. Fa'idha' faratafah sabah. Wa ila' rabbika farra'ab. Ustaz, saya dilirin hutang. Ayat apa yang saya baca, Pak Ustaz? Saya kakar ini. Nggak selesai masalah ini, Pak Ustaz? Alam nasyurah laka sadarak. Ustaz, ayat apa yang dik秒. Ayat, lubah.